Oke selamat pagi ya, kita mau mereview ini Boklam di order untuk Toyota Agia ya Toyota Agia ini di order tengah malam kemarin Nah ini mobilnya ya Toyota Agia Yang di order adalah Bagian low beam projector Ini adalah low beam, lampu dekat Ini adalah high beam, ini low beam Ini high beam, dan ini Adalah fog lamp Lampu bumper atau fog lamp Sekali lagi saya ulang Ini bagian projector adalah low beam Ini bagian Lampu jauh, ini lampu dekat Ini lampu jauh, ini bagian fog lamp Nah ini Boklam di order Untuk bagian lampu Dekat dan bagian Lampu fog lamp Terima kasih untuk Bapak Muhammad Yusuf Di Riau, kota Pekanbaru Free ongkos kirim di transfer Menggunakan BCA Jadi ini saya kasih lihat bukti M transfer berhasilnya Saya tidak kasih tahu lihat nominalnya Mohon maaf Yang pasti ini barang Free ongkos kirim Dan harganya sedang diskon saat ini Promo 17 Agustus Promo 17 Agustus Ya sedang promo 17 Agustus Jadi kita berikan diskon Buat Anda yang berminat Segera beli Oke ini untuk lampu dekatnya Ini untuk lampu jauhnya Ini adalah untuk fog lampnya Ini untuk fog lampnya Ini untuk lampu dekatnya Ya ini fog lamp Tiga warna Ini lampu dekat Satu warna Jadi kalau perpaduan ini Sudah sangat mantap Ya mau hujan Mau kabut Mau jalanan basah Mau apa Saya jamin kinclong Ya Ini Warnanya adalah putih kekuning-kuningan 5500 Kelvin Jadi banyak orang salah Anggapan 5500 Kelvin itu artinya Harganya 550 ribu Saya banyak memberi judul di Youtube Bohlam 50 watt H11 Untuk Toyota Agia 5500 Kelvin Anggapan dia adalah Harganya 550 ribu Itu salah Ya 5500 Kelvin itu Kenapa si Kelvin Atau kenapa si K Saya tulis Itu adalah Warna cahaya Seperti bolam ini Tiga warna Bisa 3000 Kelvin Bisa 4300 Kelvin Bisa 6000 Kelvin Artinya Warna Cahaya Kalau Anda beli barang Atau Anda beli beras Atau Anda beli buah Ditimbang Satu kilogram Disingkat KG Artinya Adalah Beratnya Satu kilogram Kalau Anda beli bensin 2 liter Tulisannya liter Biasanya ditulis L Artinya ya Volumenya 2 liter Nah Bohlam ini Mempunyai warna cahaya Satuannya adalah Kelvin Ditulisnya adalah K Nah ini 5500 Kelvin Ini bisa tiga warna 3000 Kelvin 4300 6000 Kelvin Seperti itu Ya Artinya Seperti itu Jadi Jangan sampai salah Kaprah Oke Kenapa low beamnya Kita tawarkan versi ini Sebenarnya Pak Muhammad Yusuf ini Dia juga udah kasih saya Link Youtube Link Youtube yang dia mau beli Adalah tipe ini Kalau Anda bisa nonton Di Youtube saya Sepaket Sepaket untuk Toyota Agia TRD Tetapi ini adalah Versi lama bro Ya Ini adalah tipenya Cree XHP 52nd Generation Dan ini tipe JL3 nya Adalah versi lama Yang warna biru Nah sekarang ini Kita sudah Mengupgrade Yang versi baru Mungkin itu video Satu tahun yang lalu Nah inilah yang versi terbaru Ya Jadi bohlam ini Adalah Cree Double Cooper Upgrade Merek dari bohlam ini Adalah Juragan Lampu Ya Bohlam ini adalah Tipe JL3 Bohlam ini adalah Tipe JL3 J artinya Juragan L artinya Lampu Tiga artinya Tiga warna Bohlam ini terbaru Terdapat logo Emboss Jumki Wenas Nah Yang terbaru ini Sudah upgrade semuanya Apa yang di upgrade Watt nya Kipasnya Driver nya Nah kita akan bahas Satu persatu Ya Nah kita bahas dulu Mengenai low beam nya Yang lama Yang lama Adalah versi Cree XHP 52nd generation Yang terbaru Adalah versi Double Cooper PCB Apa yang di upgrade Adalah satu Chip nya Chip nya dulu Menggunakan XHP 52nd generation Yang terbaru Menggunakan chip Otomotif Kenapa Karena lampu Halogen itu Chip nya Filamen nya memanjang Sedangkan XHP 50 itu Chip nya Bujur sangkar Jadi Banyak glare nya Banyak glare Jadi glare itu Banyak tidak fokus nya Nah kita upgrade Menggunakan chip Otomotif Per segi panjang Menyerupai dengan Filamen halogen Yang memanjang Jadi itu satu Yang di upgrade Chip nya Kedua Driver nya yang di upgrade Kenapa driver perlu Di upgrade Supaya watt nya naik Dulu cuma 30 watt Sekarang menjadi 45 sampai 50 watt Jadi naik 50% Ya naik 50% Dulu cuma 30 watt Sekarang minimal 45 Ya watt nya Jadi naik lebih terang Kipas nya Lebih cepat Dan tahan air Ya Seperti itu Jadi ini di upgrade Ya Memang real di upgrade Dan harganya kita Discount lagi Ya di upgrade Harga mustinya naik Tetapi kita gak bisa naikin harga Harganya Kita kasih diskon lagi Ya Jadi kalau anda mau beli Segera beli Sebelum kita Balikin lagi Ke harga semula Karena ini jujur terus Yang modal nya mahal banget bro Karena ini Bolam Spek by request Oleh saya sendiri Apa yang saya request Adalah ini kabel nya bro Ya Walaupun bolam ini cuma 45 Ini kabel Menggunakan tembaga murni Dan Kabel nya gede Banyak di online Yang menjual led Bilangnya Watt nya 70 80 90 Aduh kabel nya Kalau dilihat Kecil banget bro Tembaganya Dari situ aja Anda sudah bisa Menilai ya Kabel nya panas Atau tidak Ya ini kabel nya gede bro Chip nya juga sudah Di upgrade Ini bukan chip sembarangan bro Ini chip bisa tahan panas Ya Bisa temperatur tinggi Ya Jadi Bener-bener Kita build Led ini Untuk Anda Calon customer saya Pencinta led Ya Pencinta lampu terang Maksudnya Nah Yang tiga warna ini Untuk fog lamp Kita sudah upgrade Apanya Kita upgrade Satu driver nya Kipas nya Ya Bodi material Pembuatan Heat sink ini Untuk lebih cepat Melepas panas Kipas sudah pasti Lebih cepat lah Kita Selalu concern Di soal kipas Kenapa Karena kipas ini Bagian paling penting Dari led Supaya led itu Dingin Led ini panas Tetapi tidak bisa Merusak mingka lampu Atau reflektor mobil anda Panasnya adalah Di dalam diri dia sendiri Yang harus dibuang Bagaimana cara Membuang panas Supaya lebih cepat Kipas Kita duduk disini Saya panas nih Ada kipas dong Niupin ke kita Nomor satu Kurang Mencet nomor dua Nomor dua kurang Nomor tiga Artinya apa Putaran lebih cepat kan Nah ini juga Putaran kipasnya Kita percepat Supaya lebih dingin Nah Kedua adalah Bodi materialnya Bodi materialnya Lebih cepat Bahan campurannya Lebih cepat Untuk melepas panas Jadi lebih banyak Mungkin tembaganya Atau kupernya Jadi supaya lebih cepat Jadi heatsink itu kan Untuk melepas panas Jadi lebih cepat Untuk melepas panas Dan driver ini Sudah di upgrade Supaya Delay errornya Kecil Atau Dia Menghindari Namanya error Kenapa Bolam ini bisa error Karena Bolam ini Bisa berubah warna Jadi dia mempunyai delay Delaynya harus sama Jangan sampai delaynya berbeda Di kasus yang warna yang lama Yang warna biru Bodinya Itu banyak Bermasalah di delay Satu di delay Jadi menyebabkan dia belang Kedua Kipasnya bermasalah Ya Karena kenapa Kipasnya belum setahan air Tipe ini Ya Jadi ini adalah versi yang terbaru Sudah di upgrade Ya Jadi Lebih Mencegah yang namanya error Error itu belang Jadi ini warna putih Ini warna kuning Ya itu Di versi baru ini Lebih minimal Seperti itu Ya Oke Kita akan langsung demokan Apa keunggulan LED Tipe ini Oh ya Saya tidak menyarankan Anda juga Untuk membeli Satu paket Seperti ini Anda bisa Menyicil dulu Membeli Headlampnya dulu Anda punya budget lebih Nanti Anda bisa beli Foclampnya Jadi Sesuaikan dengan budget Anda Ya Jadi tidak perlu Anda beli Low beamnya Anda tidak perlu beli Foclampnya berbarengan Jadi Anda bisa beli Low beamnya dulu Atau Anda beli Foclampnya dulu Nanti di kemudian hari Bisa juga Nambah satu set lagi Untuk high beamnya Seperti itu Ya Apa sih keunggulan Bohlam ini Bohlam ini sudah versi terbaru 50 watt Ya sudah di upgrade Menjadi 50 watt Yang versi lama Cuma 30 watt Ya Dan yang pasti Fokus Bohlam ini Akan sangat baik Dan tajam Saya jamin Karena kenapa Dari chipnya Ini sudah mengikuti Sudah mengikuti Anatomi dari Halogen H11 Pemasangan Light ini juga tinggal PNP Ya Ini adalah Bohlam asli Mobil Anda Anda tinggal cabut Soketnya Ya Anda sudah cabut Soketnya Anda tinggal pasang Soketnya ke sini Lek Kalau begini Tidak nyala Anda tinggal balik Jadi sangat-sangat PNP Ya Kedua Bohlam ini juga tidak Ngedrop Saya jamin tidak Ngedrop Bohlam ini 45-50 watt Naik 30% Lebih terang Dibandingkan versi lama Dan dia tidak Ngedrop Saya jamin Bohlam ini Kira-kira 4,5 kali Lebih terang Dari halogen Standar 55 Jadi Bohlam ini 1000 lux Ini bisa 4500an lux Jadi 4,5 kali Lebih terang Dan dia tidak Ngedrop Siar ketiga Bohlam bagus Ini penting Harus bisa Adjustable Kenapa Harus bisa Adjustable Karena Headlamp Anda Menggunakan Projector Bawaan Fabriknya Pemasangan ini Harus Vertikal Atau Horizontal Jadi Ini tinggal Dipasang Sesuaikan Kunci Searah jarum jam Putar Kencang Anda tinggal Ini setting Vertikal Tulisan juragan Lampunya adalah Berdiri Anda bisa Men-setting Light ini Vertikal Atau Men-setting Ini Horizontal Seperti ini Ini bebas Untuk Anda Tapi saya merekomendasikan Anda vertikal Vertikal Seperti ini Kenapa Harus vertikal Karena Vertikalnya Dia Vertikalnya Dia Adalah Vertikalnya Ini Horizontalnya Dia Adalah Horizontalnya Light Jadi Artinya Apa Ini Adalah Bagian Yang Paling Penting Untuk Memantulkan Cahaya Adalah Bagian Yang Saya Arsir Mangkok Ini Diumpamakan Oleh Tangan Saya Jadi Ini Saya Black Ini Tangan Saya Jadi Ini Bagian Paling Penting Untuk Memantulkan Cahaya Namanya Ball Ball Ini Kalau Anda Pasang Vertikal Posisi Light Ini Begini Kalau Anda Pasang Horizontal Posisi Light Ini Begini Jadi Chip Langsung Mengarah Ke Ball Jangan Anda Memasang Ini Begini Jangan Anda Memasang Ini Miring Anda Masang Vertikal Tidur 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 Seperti Itu Makanya Light Ini Sangat Baik Dan Bagus Kenapa Karena Ini Tidak Terlihat Dari Depan Tetapi Beda Dengan Kalau Anda Memasang Foclamp Kalau Memasang Foclamp Anda Bisa Intip Dari Depan Jadi Ini Dipasang Foclamp Nah Kalau Ini Pemasangannya Miring Anda Tau Dari Depan Anda Bisa Lihat Oh Ini Miring Salah Kita Harus Lurusin Kita Harus Lurusin Begini Vertikal Nah Ini Bisa Anda Lihat Dari Depan Karena Dia Tembus Pandang Nah Sedangkan Kalau Yang Ini Anda Mau Lihat Dari Mana Intip Di Sini Kan Tidak Kelihatan Ini Posisi Viet Bagaimana Makanya Harus Ada Garis Panduan Garis Panduan Ini Yang Sangat Baik Untuk Anda Jadi Anda Orang Awam Bisa Pasang Oh Saya Tidak Bisa Pasang Pak Saya Nanti Ke Bengkel 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 Tersebut Belum Tentu Bisa Masang Juga Karena Namanya Bengkel Dia Bukan Tukang Lampu Ya Dia Masang Mungkin Bisa Tinggal Colok Tetapi Dia Tahu Tidak Soal Vertikal Atau Horizontal Tidak Tahu Anda Sebagai Calon Pembeli Atau Anda Sebagai Pembelinya Mendingan Anda Whatsapp Ke Saya 0898 269 3838 Anda Tinggal Pasang Anda Fotokan Saya Koreksi Kalau Salah Tinggal Saya Bilang Salah Perbaiki Kalau Sudah Bener Berarti Anda Sudah Follower Sejati Saya Berarti Anda Sudah Memfollow Saya Dan Edukasi Saya Nyampe Kepada Anda Seperti Itu Jadi Anda Tidak Perlu Ke Bengkel Lagi Anda Buang Uang Anda Sudah Beli LED Ini Intinya Sudah PNP Kita Coba Nyalain Hasil Output Ke Tembok Ini Saya Sudah Nyalakan Ini Saya Kasih Lihat Ke Tembok Hasil Output Nah Hasil Output Seperti Inilah Kira Kira Ini Sangat Terang Dan Lebar Ini Titik Tengah Senternya Ini Kesini Banyak Banget Ini Lebar Ini Ditembok Cuma Dikit Kenyataannya Aslinya Saya Jamin Terang Lebar Dan Ini Output Pattern Sama Seperti Halogen Dan Cantik Sekali 5500 Kelvin Warnanya Putih Agak Kuning Untuk Hujan Saya Jamin Masih Tembus Oke Jadi Ini Keunggulannya Adjustable Dan Ada Garis Patokannya Bolam Ini Juga Tidak Storing Jadi Aman Untuk Mobil Anda Selain Tidak Storing Bolam Ini Juga Berpendingin Double Cooper Hitsink Dan Ada Kipas Kipas Versi Upgrade Dan Bolam Ini Driverless Tanpa Driver Driver Di mana Driver Insight Dan Ini Sudah Dirajut Oleh Milon Tinggal Colok Soket Ini Adalah Untuk Headlamp Foclamp 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 Tipe JL3 Sekali Lagi Saya Ulang J Artinya Juragan L Artinya Lampu Tiga Artinya Tiga Warna Hati 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 Buat Anda Yang Membeli Foclamp JL3 Ini Karena Di Online Banyak Sekali Produk Produk Tiruan Atau Produk Produk Yang Mengaku JL3 Boflam JL3 Yang Original Hanya Terdapat Logo Embos Jungki Wenas Dan Terdapat Logo Stiker JL Hati Hati Karena Banyak Jangan Sampai Salah Beli Harga Beda Sedikit Tetapi Kualitas Jauh Karena Namanya Online Banyak Sekali Barang Yang Fotonya Mirip Tetapi Pas Anda Dapatkan Barangnya Bukan Yang Seperti Itu Sama Seperti Anda Di Online Membeli Jam Casio G-Shop Aduh Di Shope Banyak Banyak Foto Mirip Yang KW Yang Ori Segala Macem Dibandingkan Sama Fisiknya Tetapi Yang Bisa Membedakan Hanya Mesinnya Atau Driver Makanya Kenapa Yang Baru Ini Kita Upgrade Karena Banyak Masalah Di Driver Di Mesinnya Mesinnya Sering Error Kedua Kipasnya Yang Versi Lama Ini Yang Sudah Terbaru Anda Bisa Lihat Fisiknya Berbeda Dengan Yang Lama Chip Cip 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 Lebih Detail Intinya Adalah Ini Berbeda Dengan Yang Dijual Di Online Seperti Itu Bohlam Ini Bisa Tiga Warna Apa Maksud Dari Tiga Warna Nah Ini Kita Tunjukkan Bohlam Ini Bisa Nyala Warna Putih 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 Kuning Dan Kuning Bagaimana Cara Mengubah Warnanya Hanya Dengan On Saklar Lampu Mobil Anda Gitu Simple Kok Bisa Putih Bisa Putih Kuning Bisa Kuning Nah Kita Akan Demokan Hasil Nyalanya Pemasangan Net Ini Anda Harus Vertikal Jangan Miring Jangan Miring Jangan Miring Jangan Horizontal Tapi Harus Vertikal Nah Vertikal Ini Posisinya Bisa Begini Atau Bisa Jadi Satu Posisinya Bisa Begini Vertikalnya Atau Posisinya Bisa Begini Nah Kita Akan Kasih Lihat Apa Bedanya Kita Kasih Lihat Di Tembok Hasil Output Ini Kita Sudah Nyalakan Kita Kasih Lihat Di Tembok Nah Ini Pemasangannya Bisa Begini Ini Adalah Kita Coba Ubah Warna Nah Ini Putih Kuning Nah Ini Warna Kuning Nah Ini Warna Putih Kita Lihat Hasil Output Dan Ini Sangat Lebar Banget Ini Ke Kanan Wah Lebar Banget Bro Ini Sebagai Center Ke Kiri Wah Lebar Banget Bro Nah Ini Pemasangannya Makanya Kenapa Tadi Saya Bilang Bisa Dibalik Bentar Ya Kabelnya Kenapa Bisa Dibalik Nah Ini Posisi Kuning Di Bawah Nah Ini Kalau Ini Posisi Kuning Di Atas Saya Merekomendasikan Begini Ya Tetapi Buat Anda Bebas Ya Buat Anda Bebas Anda Mau Menaruh Posisi Chip Kuning Di Bawah Atau Di Bebas Karena Hanya Dengan Diputar Anda Bisa Menaruh Begini Tadi Saya Bilang Dan Begini Ya Saya Merekomendasi Anda Taruh Kuning Chip Kuning Di Bawah Chip Kuning Di Bawah Supaya Sorotan Kuning Akan Lebih Jauh Atau Lebih Tinggi Dan Itu Setting nya Adalah On the Spot Tanpa Perlu Anda Pakai Kunci L Dibuka Buka Dulu Atau Pakai Obeng Ada Bautnya Itu Rawan Untuk Slack Kalau Udah Slack Game Over Lid Ini Tidak Menyusahkan Anda Makanya Saya Bilang Ini Pemasangan Sangat PNT Untuk Anda Orang Awam Sekalipun Anda Tidak Perlu Ke Bengkel Buang Buang Uang Ke Bengkel Mohon Maaf Untuk Bengkel Jadi Anda Tidak Mendapatkan Order Terus Terang Jadi Anda Tidak Mendapatkan Order Jadi Anda Tidak Mendapatkan Uang Mohon Maaf Saya Bukan Menutup Dapur Anda Tetapi Saya Mengedukasi Customer Dan Calon Customer Saya Untuk Memasang Sendiri Aja Lebih Baik Karena Kenapa Supaya Anda Paham Apa Yang Anda Pasang Dan Kita Bisa Briefing Langsung Kadang-kadang Kalau Dibawa Ke Bengkel Kita Briefing Tukang Bengkelnya Kadang-kadang Mereka Merasa Lebih Jago Dia Tidak Tau Saya Siapa Seperti Itu Saya Bukan Sombong Tetapi Kenyataannya Seperti Itu Banyak Jadi Lebih Baik Daripada Nanti Salah Pasang Atau Bengkel Tersebut Macem-macem Mendingan Anda Pasang Sendiri Seperti Itu Bohlam Ini Juga Tidak Ngedrop Bohlam Ini Versi Terbaru Adalah 37 Watt Yang Versi Lama Kecil Bro Ini 37 Watt Terbaru Tiga Warna Sudah Di Upgrade Bodi Materialnya Kipasnya Jadi Ini Udah Paling Terang Versi Final Adjustable Bayangan Gelap Kecil Tidak Storing Pendinginan Heatsink Ada Kipas Double Cooper Dan Ini Sudah Dirajut Oleh Nilon Tahan Tarik Dia Driverless Oke Pemasangan Untuk Agia Ini Adalah PNP Oke Ini Diorer Oleh Pak Muhammad Untuk Toyota Agia Ini Bohlam Sebenernya Sama Yang Dipakai Untuk Toyota Sienta Toyota Rush Avanza Veloz Toyota Fortuner Kalau Di Mobil Honda 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 BRV HRV CRV Gen 4 Kalau Di Suzuki Suzuki R3 Kalau Di Daya Hacu Daya Hacu Terios Daya Hacu Sirion Oke Cukup Review Jadi Anda Bisa Order Barang Ini Melalui Whatsapp 0898 269 3838 Bukalapak Tokopedia Lazada Shopee It's Oke Terima Kasih